Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kerja senapan angin ya kita bahas ya jadi senapan angin ini serp tigir ini kan beda dengan kanon 727 kalau kanon 27 setelah dipompa kita harus mengkokangnya lagi kalau ini kan setelah dipompa tidak perlu kita kokangkan dan bisa langsung kita gunakan jadi bagaimana cara kerjanya jadi beginilah cara kerjanya posisi tabung di dalam pipa seperti ini disini kan ada lubang kecil dan ada lubang besar lubang kecil ini adalah tempat masuknya angin yang apabila kita pompa anginnya masuk ke sini dan disini ada pentilnya setelah angin masuk dan ditutup oleh pentilnya anginnya tersimpan disini dan ini adalah lubang transfer lubang transfer ini ditutup dengan ada sebuah pentil yang bentuknya seperti ini ya kita sebut saja namanya pentil ya setelah anginnya tersimpan lewat di pompa anginnya masuk lewat sini dan disimpan di dalam tabung dan disini ditutup oleh pentil yang seperti ini ini kan kalau tidak dipasang dia kan bolong anginnya lepas akan kelihatan disitu fungsi ini adalah untuk menutup atau menahan angin di dalam tabung ini apabila ini dilepas maka angin akan keluar lewat sini dan ditransfer ke laras maka anginnya masuk ke laras kalau ini dilepas jadi setelah kita pompa anginnya nyimpan dan ini pentil ditahan oleh trigger ini trigger setelah kita pompa anginnya masuk maka ini dia akan berusaha untuk keluar karena tekanan udara di dalamnya maka dia akan keluar dan ditahan oleh trigger disini ini triggernya ya kan ditahan apabila triggernya kita tekan tekan maka ini akan lepas maka ini akan lepas dan anginnya keluar melalui laras jadi begitulah cara kerja senapan angin otomatis setelah dipompa kok bisa anginnya bisa tersimpan kenapa dia tidak keluar lewat sini karena dia disini ada pentil dan kita lihat isinya jadi beginilah bentuk isi tabungnya pair ini untuk mendorong mimis yang bulan ini mimis ini adalah untuk penutup pentil tadi disini jadi begini sisinya di dalam apabila kita pompa apabila kita pompa jadi pentilnya mendorong ke belakang mimisnya mendorong ke belakang anginnya masuk setelah anginnya masuk dia akan balik lagi menutup lubang ini jadi inilah fungsi yang bulan ini itu kan lubangnya kalau tidak pakai ini maka anginnya tidak bisa nyimpan jadi begitulah isinya dan disini kan ada lubang lubang ini ditutup oleh pentil ini maka anginnya tidak bisa keluar apabila trigger ditekan pentil di bagian belakangnya akan keluar dan anginnya keluar lewat sini dan masuk ke laras maka di laras ini sudah kita pasang mimis dan mimisnya akan didorong oleh angin jadi begitulah sistem senapan angin otomatis jadi beda dengan sistem kokang mungkin sekian dulu videonya jangan lupa like subscribe dan juga komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati